Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem, cukup banyak orang dari bangsa Cina yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama harismatik. Salah satunya, Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal dengan Mbah Hamid, lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Roy Hanah, putri dari Kiai Sitiq. Nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mu'ti atau dipanggil Tul. Beliau adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Roy Hanah. Dalam usianya yang masih kecil, beliau dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat lima waktu berjamaah. Bahkan saat Yayi Hamid kecil ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Pada saat itu, Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Maksum, Kiai Bedawi, dan Kiai Muhammad Sitiq. Pada usia 7 tahun, Yayi Hamid kecil dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun, Yayi Hamid kecil dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula, ia sudah hafal Nadom Balawah Jawahir Al-Maknu. Kemudian dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab Al-Fiah Ibn Malik, yang juga dengan dibimbing langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudiluhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 atau 1927, beliau dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Holil bin Harun. Di pesantren Kasingan, ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab, seperti ilmu Nahu, Sorof, Balagoh, dan Arut, selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya mengabdi kepada kakeknya, yaitu Kiai Muhammad Sitik di Jember, Jawa Timur. Ada kisah menarik yang tidak biasa. Dikisahkan, pada saat Yahya Hamid berada di rumah kakeknya, Mbak Sitik tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW secara yakodo. Dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah SAW bertanya kepada Mbak Sitik, Siapakah anak ini? Mbak Sitik menjawab, Ini cucu saya. Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah SAW datang kembali dan berpesan kepada Mbak Sitik, supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu, Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbak Sitik menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah kemakam Rasulullah SAW, mereka bertemu muka dengan Rasulullah SAW, dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah SAW, bukan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan yakodo. Setelah pulang dari ibadah haji di Mekah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu, pesantren termas diasuh oleh Kiai Dimiyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula, pada saat di pondok termas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Kiai Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. Lima tahun di sana, ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu, ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Kofur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Mas Dugi Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyaro dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya, tidak perlu makan nasi tiwul. Ada pun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid dalam hal ini ada dua versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan karena banyak yang memanggil beliau Haji Hamid dan Kiai Hamid sejak saat itulah beliau mengalah yang pada akhirnya beliau dikenal dengan nama Abdul Hamid. Sedangkan, menurut buku karya Abdullah Sadik, nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan Rembang sekitar usia 12 atau 13 tahun. Kiai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Hajah Nafisah bin Kiai Haji Ahmad Kushairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami Pasuruan pukul 13 WIB. Kemudian, dilanjutkan Walimah pada pukul 14 WIB. Namun, hal ini tidak sesuai rencana karena Mbah Hamid terlambat datanya. Terpaksa, acara Walimah dimulai saja, meski tanpa kehadiran Yayi Hamid. Baru pada pukul 17, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya, para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Penyebab telatnya beliau adalah diajak oleh Mbah Maksum Lassem untuk ziaroh ke makam para wali. Dari perkawinan ini, beliau dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. Dua yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun, ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayu sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai pelantik sepeda. Sebab, kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di desa Porong, Pasuruan. 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan, beliau sedemikian rupa dapat menutupinya, sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, seperti sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diberintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusairi pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, beliau masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Sayhon Asaigaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal wali Yuloh. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muda karoh yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Sayhon pukul setengah lima hingga setengah delapan malam. Dalam pengajian tersebut, dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas dininya. Dipergunakan kitab Iyak Ulumutin. Karya Imam Ghazali dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Dalam artikel NU Online Jawa Timur, mengenal lebih dekat sosok Mbah Hamid Pasuruan, diceritakan bahwasannya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Bagdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, Sanankulon Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya, kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika beliau masih hidup. Al-kisah, di awal tahun 80-an, Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu, sholat jumat di Masjidil Haram. Tanpa sengaja berkenalan dengan seorang sheikh dari Bagdad yang bernama Sheikh Hasan, mengingat keduanya memang alim dan fasi. Perkenalan, berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Sheikh Hasan bertanya yang jika diindonesiakan kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasiruan? Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyur ke alimannya. Ya Sheikh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata, jawaban Sheikh Hasan lebih mengagetkan lagi. Yang intinya, bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasiruan. Sebab, sang Kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Bagdad. Tidak hanya itu, saat di Bagdad, Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Sheikh Hasan. Ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jum'at, sebelum keduanya berpisah, Sheikh Hasan mengakhiri persakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid. Yang intinya, Sheikh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada haul Sheikh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Bagdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Sheikh Hasan, Kiai Masyudi soal langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Masyudi masuk. Seolah sudah tahu maksud kedatangan tangannya. Bahkan, Kiai Hamid mendaului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Sheikh Hasan. Selama sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa. Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, Putra Kiai Hamid. Agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Bagdad. Namun, Putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah karamahnya para wali. Dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid Karangan Hamid Ahmad juga disebutkan bahamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi tepat pada pukul 3 dini hari. Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan hijriah. seorang tokoh besar tokoh panutan meninggalkan umatnya innalilahi wa inna ilahi roji'un kabar pun segera menyebar lewat radio dari mulut ke mulut dan dari telepon ke telepon kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru umumnya seperti tidak percaya Kiai Hamid wafat. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya diantara makam Habib Ja'far bin Sayhon As-Saiqaf Kiai Haji Ahmad Kusyairi dan Kiai Haji Ahmad Sahal. Ila arwahi Kiai Haji Hamid bin Abdullah wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim Al-Fatiha Sub indo by broth3rmax